Hai teman-teman, aku Sikancil Apakah kalian melihat buah-buahan yang bisa aku makan? Aku merasa sangat haus dan lapar Iyihits, tunggu dulu Sebelum kalian menjawab pertanyaan Sikancil Aku akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Sikancil dan Buaya Perkenalkan, saya Niputu Cahaya Madani dari SMP Negeri Satu Geroga Sikancil dan Buaya Pada suatu hari, hiduplah sekor kancil yang dikenal sangat cerdik Kecerdikannya ini bisa membantu Sikancil untuk menyelesaikan semua masalah yang dia alami Nah, walaupun kancil hewan yang cerdik, dia tidak pernah sombong kepada hewan-hewan lain yang ada di hutan Itulah sebabnya, kancil memiliki banyak sekali teman di hutan Selain itu, hewan-hewan lain juga sering sekali meminta bantuan kepada kancil untuk menyelesaikan masalah mereka Di suatu siang, si kancil sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang Lalu, dia merasa haus Aduh, cuci panas sekali Aku merasa sangat haus dan lapar Ia bergegas ke tepi sungai untuk minum Glek, glek, glek Setelah minum, kancil melihat-lihat kondisi di sekitar sungai Di seberang sungai, kancil melihat ada sebuah pohon yang lebat sekali buahnya Lalu, ia teringat bahwa dia sedang kehabisan makanan Kancil ingin sekali mengambil buah-buahan itu Namun, dia juga harus berpikir bagaimana cara untuk menyeberani sungai Pada saat itu, ia melihat banyak sekali buahnya yang sedang terjang diri di sungai Nah, karena kancil hewan yang cerdik dan memiliki banyak sekali akal Dia terpikirkan suatu ide dan memanggil buahnya itu Hai buahnya temanku, apa terbaru? Seakan buahnya pun datang untuk menjawab pertanyaan si kancil Hai kancil sahabatku, kabarku baik Ada keperluan apa sampai kamu datangiku? Kata si buahnya Syukurlah kalau kabar-kabar temanku Aku datang ke sini karena dikintakan oleh Suleman Untuk menghitung semua buahnya yang ada di sini Tanya-tanya kalian akan memberikan hadiah Kata si kancil Wah, kau datang ke sini Membawa kabar baik ya? Apakah benar Raja Suleman akan memberikan kami hadiah? Tanya si buahnya dengan antusias Benar temanku Sekarang lebih baik jika kamu menanggil semua temanku Dan berjajah sampai kacau sungai sana Dan aku akan melompatkan dia satu persatu Sampai dengan itu Jawab si kancil Buahnya pun memanggil semua temannya Dan berjajah sampai ke ujung sungai Ayo cepat sekarang hitunglah Kata si buahnya kepada si kancil Kancil pun mulai melompat satu persatu Ke punggung buahnya sambil dia berteriak keras-keras Nah, ayo teman-teman Kita bantu si kancil untuk menutup Satu Dua Tiga Begitulah seterusnya Hingga dia sampai di pinggir seberang sungai Yang dimaksud pinggir sungai yang memiliki banyak sekali makanan Setelah sampai Kancil pun berteriak pada si buahnya Terima kasih Terima kasih Dan temanku Aku sudah menghidupkan yang semua Dan sekarang Aku akan pergi Mendengar hal itu Buahnya pun memanggil kancil dan menyanyikan hadiahnya Tunggu dulu kancil Kau bilang Kau bilang Raja Sulaiman akan memberi kami hadiah Lalu mana hadiah kami Banya si buahnya Kancil pun menjawab Maka nanti buahnya Sepertinya Raja Sulaiman sudah memberi hadiah itu Kepada buahnya Kepada buahnya Kepada buahnya Kepada buahnya Mendengar hal itu Buahnya pun sangat marah Karena telah merasa ditipu oleh skancil Mereka semua bersumpah Tidak akan melepaskan skancil Jika suatu saat bertemu lagi Nah itu dia tadi Donges kancil dan buahnya Pesan moral dari cerita ini adalah Dari tokoh buahnya kita belajar Kita tidak boleh mudah percaya kepada orang lain Agar kita tidak mudah untuk ditipu Selain itu Dari tokoh kancil kita juga belajar Secindik apapun kita Kita tidak boleh menggunakan kecerdikan kita Untuk menipu orang lain Sebaiknya Kecerdikan Digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif Sekian dongeng dari saya Terima kasih ya teman-teman Sudah mendengarkan Sampai jumpa